Timnas Indonesia U-23 telah mencatat sejarah dengan berhasil lolos keputaran final Piala Asia U-23 2024 di Qatar untuk pertama kalinya. Mereka memastikan tempat tersebut setelah mengalahkan Turkmenistan dengan skor 2-0 dalam laga kedua grup K kualifikasi yang digelar di Stadion Manahan, Solo, pada serasa malam, 12 September 2023. Dalam pertandingan tersebut, Ivar Jenner mencetak dua gol untuk Timnas Indonesia U-23 pada babak pertama, sementara Pratama Arhan menutup pertandingan dengan golnya pada akhir pertandingan. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia U-23 menempati posisi puncak kelasmen grup K kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dengan total nilai 6 yang berasal dari dua kemenangan. Pas ada rotasi kelihatan kita, jadi memang itu yang saya bilang bahwa kita harus terus mencari komentar lapis. Nah ini juga yang kenapa saya berkali-kali jangan berpuas diri, jangan kemenangan ini jadi eforia, tetapi bagaimana kemenangan ini terus justru membangun dari grassroot. Dari 17, 20, 23, dan kita bisa lihat juga banyak pemain ini juga masuk tim senior juga. Nah ini yang saya rasa jadi kata-kata. Terima kasih telah menonton!